Saya Daryl Adam dalam Smart News Update untuk edisi hari ini 5 April 2023. Sebalik ser, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperingatkan kepada pelaku usaha hingga pendagang pasar untuk tidak sewenang-wenang memainkan harga kebutuhan pokok. Bahkan ia juga memperingatkan agar sembako tidak ditimbun selama bulan suci Ramadan agar tidak terjadi kelangkaan. Sementara itu, Ihwal Beras, ia tidak menampik bahwa harganya masih terbilang mahal. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan menyarankan jika masyarakat ingin mendapatkan harga yang murah, bisa membeli beras bulok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono mengatakan Presiden Joko Widodo berjanji akan memberikan 10 motor listrik gratis bagi pemenang saimbara pemilihan logo Ibu Kota Nusantara. Ia mengatakan ada 500 desainer yang mengirimkan karyanya sebelum akhirnya dikurasi hanya menjadi 10 karya. Namun Presiden Jokowi hanya akan mengumumkan 5 calon logo IKN Nusantara yang tentunya bisa dipilih secara langsung oleh masyarakat. Voting dapat dilakukan melalui situs ikn.go.id slash pilih logo Nusantara. Selain itu, desainer yang karya logonya terpilih dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai logo resmi IKN Nusantara akan mengatongi hadiah 185 juta rupiah. Kita menuju ke berita terakhir, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah belum berencana menggelar acara olahraga tandingan usai Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menyusul polemik kehadiran Timnas Israel ke Indonesia. Namun Ma'ruf berharap tim nasional Indonesia tetap bisa mengikuti pelbagai kegiatan internasional yang digelar FIFA di masa mendatang. Ia juga berharap agar FIFA berkolaborasi dengan pemerintah agar bisa membangun pembinaan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Sehingga sepak bola Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan desain besar olahraga nasional. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart News Update berikutnya.